Darah Pendekar Bijaksana Jilid 5. 6. Dan sekarang kita balik lagi kepada Taishi Siansu yang meninggalkan Iechuan untuk pergi menyerepi keadaan Xiangkechun. Dalam tempo tidak lama ia sudah berada di luar kampung Xiangkechun, Taishi Siansu berhenti sejenak lalu mulai memeriksa keadaan tempat itu, selagi hendak masuk ke kampung tapi tiba-tiba dari atas sebatang pohon besar ia mendengar orang berbicara dengan suara dingin. Ilmu lari pesatmu ternyata boleh juga, mengapa sekarang baru sampai? Taishi Siansu terperanjat, ia mendengar ke atas pohon itu tapi tidak terdapat orang yang berkata itu, hingga hatinya bersangsi. Dengan ketakutan melihat benda yang berada sejarak tiga turnbak, tapi ia tidak melihat sesuatu sedang pohon itu hanya dua tumba. Jauh darinya dan daun pohon itu sudah rontok. Ia heran hal ini sebab suara itu datang dari pohon itu. Taishi Siansu mengawasi beberapa lama tapi tetap masih tidak dapat melihat apa-apa. Setelah berpikir sejenak lalu ia pun membentak dengan suara bengis. Kau manusia atau setan, lekas tunjukkan dirimu, supaya hutiamu bisa lihat. Baru saja habis kata-katanya telah terdengar pula suara orang. Tadi, kau si kepala gundul yang buta matamu, kau tidak sesalkan dirimu sendiri yang tidak mempunyai mata, sehingga tidak dapat lihat orang, sebaliknya mencurigai orang sebagai setan, apakah semua orang yang berkepandaian tinggi dari utara, tidak berguna seperti kau ini? Kalau begitu sebaiknya kau lekas pulang saja ke saramu, supaya tidak membuat malu orang di daerah ini. Selesai ia berkata demikian tampaklah seorang melayang ke bawah, lambat-lambat orang itu menghampiri Taishi Siansu. Taishi Siansu mengawasi dengan seksama, ternyata orang tersebut adalah seorang tua yang berumur kira-kira 50 tahun lebih. Ia mengenakan pakaian panjang berwarna, tangannya membawa tongkat yang berwarna hitam jengat, tubuhnya pendek, di bawah janggutnya ada segumpal jenggot yang sudah berwarna dua, wajahnya kelihatan keren, tapi tersungging sedikit senyuman. Setelah Taishi Siansu mengawasi orang tersebut lalu berkata dengan suara gusar. Kau siapa? Apa kau ini Chiyo bin Giamlo? Orang tua itu tidak memperdulikan pertanyaannya tapi sambil tertawa bergelak-gelak berkata Lapia. Kau seorang beribadat, kenapa lekas naik darah? Kalau aku sebagai Buddha, niscaja siang-siang sudah kudepak engkau keluar dari pintu kuil. Ketika Taishi Siansu menampak sikap orang itu yang jumawa, serta tidak mau melayani pertanyaannya maka Gu Samyap pun tambah memuncak lalu kembali membentak dengan suara sengit. Kau jangan berlagak gila di hadapanku, sekalipun kau tidak mau memberitahukan namamu, aku juga tahu hawa kau adalah Chiyo bin Giamlo. Belum habis kata-katanya Taishi Siansu, orang tua itu delikan matanya sambil tertawa dingin. Bagaimana, kau ingin bertanding dengan aku? Ketika Taishi Siansu melihat sorot metu yang mengeluarkan sinar tajam itu ia pun mengetahui bahwa ilmu tenaga dalam orang tua itu sudah mencapai puncak kesempurnaan, hingga diam-diam berpikirlah bahwa Chiyo bin Giamlo ini benar-benar bukan cuma nama kosong saja. Walaupun begitu ia anggap dirinya masih mempunyai kekuatan untuk menghadapi orang itu maka lantas berkatalah ia dengan sombongnya. Aku sudah lama mendengar bahwa tidak pernah menemui tandingan waktu kau malang melintang di daerah Kanglem selama 10 tahun. Malam ini lolap mendapat kesempatan untuk membuka mata, sudah tentu bersedia melayani kehendak kinu. Orang tua itu memang adalah Santai Beng yang bergelar Chiyo bin Giamlo, maka ia pun berkata pula sambil tertawa. Kalian orang yang menjadi Hwao Chiyo, setelah binasa akan kenir sana di sebelah barat, hal ini aku Giamlo tidak mau tahu. Cama, saja kau sekarang sudah memasuki lagi ke dunia, itu berarti masuk jaring sendiri, aku Giamlo sudah tentu akan menangkap jiwamu. Aku akan masukkan kau ke dalam neraka sebagai orang-orang jahat yang lain dan kalau Hudia mencari aku, terpaksa aku akan ajak ia bikin perhitungan di hadapannya Giyok Hiong Tai Tai E. Sehabis berkata demikian ia kembali tertawa besar. Kedua kakinya menjejak tanah lalu melompat ke atas setinggi dua tumba. Di tengah udara ia pentang kedua lengannya dan tak kala ia turun kembali ia sudah berada di tempat yang jauh dari pendeta itu. Ketika itu ia berseru. Hei Hwao Chiyo lekas sedikit, kalau kau lambat, nanti pintu akhirat akan tertutup. Tai Si Sian Su sangat gelusar hingga sambil tertawa dingin ia berkata. Santai Beng, kau jangan sombong dulu, aku akan lihat senjata duri ikan terbang inu yang menggetarkan keng lem itu. Sebetulnya apa lihainya? Sehabis berkata ia juga lantas melompat melesat menerjang ke arah Santai Beng. Santai Beng tertawa kembali bergelak dan berkata. Bagus. Hei Hwao Chiyo, malam ini kita adu lari dahulu. Sehabis itu ia lantas gerakan kakinya, dan tubuhnya melesat laksana anak panah yang terlepas dari busurnya. Tai Si Sian Su tidak mau mengalah mentah-mentah. Ia segera gerakan kakinya untuk mengejar lawannya, hingga dua orang yang namanya sudah terkenal di dunia Kang Owi itu saling kejar-kejaran di atas salju pada waktu malam yang gelap itu. Santai Beng bermaksud hendak berkenalan dengan Tai Si Sian Su merasa hampir meledak perutnya saking menahan gusar, tapi apa mau dikata sebab Santai Beng lebih gesit daripadanya. Meskipun Hei Hwao Chiyo itu telah mengeluarkan seluruh kepandayan tapi tidak dapat menyandak. Pertandingan adu lari itu sebentar saja sudah melalui beberapa puluh li, hingga Tai Si Sian Su jadi kalap lalu membentak dan mengeluarkan kepandayannya yang terakhir. Badannya yang gemuk melompat beruntun tiga kali, ketika telah berada di belakang Chiyo bin Klamlo maka ia pun sodorkan tangannya menyamret pundak kanan lawannya itu. Santai Beng cuma sedikit menggerakkan pundaknya lantas jamretan si Hwao Chiyo itu kena tempat kosong. Oleh karena ia tidak berhasil maka kemarahannya makin bertambah. Ia pun melesatlah lagi dan menyerang gegernya Santai Beng dengan senjata rahasianya yang berupa mutiara. Tai Si Sian Su yang sudah dibikin kalap itu telah bertekad bulat hendak membinasakan lawannya yang cil itu hingga serangan dengan tangan dan senjata rahasianya itu dilasencarkan dengan beruntun dahulu barulah ia membentak dengan suara bengis. Orang Shisan, kau sambuti hudiamu punya soa buncit bongcu tanda seru. Ilmu tenaga dalam Tai Si Sian Su sudah tinggi sekali hingga kekuatan dari serangan tersebut amat hebat, meski tenaga dalam Chiyo bin Klamlo sudah sempurna tapi ia tidak berani menyambut serangan Hwao Chiyo tersebut. Maka buru-burulah ia rebahkan diri dan menggelinding sejauh lima kaki, hingga tiga butir mutiara itu lewat melesat melewati bajunya, serangan tangan Hwao Chiyo itu pun mengenai tanah saja hingga salju pecah berarakan. Santai Beng mulai gusar karena diserang begitu maka setelah mengelakan serangan Tai Si Sian Su itu ia pun segera melakukan serangan pembalasan tanpa menunggu badannya lompat berdiri. Kakinya merabu menyerang lawannya dengan gesit sekali. Ketika Tai Si Sian Su menapak Santai Beng melakukan serangannya dengan gesit diam-diam terperanjat, dengan jalan melompat ke atas ia menghindarkan serangan dari kaki Santai Beng dan kemudian menendang jalan darah Tian Leng Hiat dan Kia Bin Hiat Santai Beng. Serangan Tai Si Sian Su ini dinamai Siang Leong Katong atau sepasang naga keluar dari gua. Serangan ini merupakan serangannya yang istimewa. Santai Beng buru-buru memutar tubuhnya, ia berputaran di atas salju untuk mengelakan tendangan Tai Si Sian Su, diam-diam ia merasa terperanjat juga tapi walau begitu mulutnya masih bisa berseru. Huo Shio, seranganmu kurang sedikit saja. Sehabis berkata demikian ia pun melesat ke atas lain mengayun tangan kirinya untuk menyerang geger belakang si Huo Shio itu. Tangan kanannya eh embabat bagian hawah lawannya. Serangan yang berbareng ini dilakukannya dengan cepat sangat tapi Tai Si Sian Su juga bukanlah orang sembarangan hingga ia masih bisa bertelit. Santai Beng lantas berkata sambil tertawa. Aku tidak nyana bahwa kasih kepala gundul ini mempunyai kepandaian yang berarti juga. Berbareng dengan omongannya itu ia pun lonyorkan kedua tangannya, dengan tipu jama huncong atau kuda liar membelasuri balik menotok jalan darah kedua dengan Tai Si Sian Su. Gerakan ini dilakukan secara bagus sekali hingga Tai Si Sian Su menarik kembali serangannya. Kedua orang itu bertempur. Beberapa jurus hingga masing-masing mengerti sampai di mana kekuatan lawannya. Walaupun Tai Si Sian Su mementak keras sambil pentang kedua tangannya untuk menyerang tapi Chiyo bin Giamlo tetap dengan lagaknya yang jenaka, namun dalam hatinya ia tidak berani pandang ringan lagi si kepala gundul itu. Sesudah bertempur beberapa jurus lagi Chiyo bin Giamlo lantas melompat mundur lalu berkata sambil menuding pada Tai Si Sian Su. Huo Chiyo, bertempur secara ini, rasanya kurang menarik, sebaiknya malam ini kita bertempur 300 jurus di atas air telaga, selagi airnya membeku. Bagaimana pikiranmu? Tai Si Sian Su pun segera menjawab dengan gusar, sekalipun di gunung golok atau di rimba pedang aku akan. Melayani engkau juga. San Tai Beng tertawa besar, lantas memutar tubuhnya lalu lari menuju telaga. Ia diikuti segera oleh Tai Si Sian Su. Kedua orang itu sama-sama mahir dalam yunmu lari pesat hingga sebentar saja mereka sudah berada di tepi telaga. Tatkala mereka mengawasi air telaga, benar saja telah beku dan tebalnya semacam lapisan esan Tai Beng lantas melompat melesat ke atas telaga, lalu menggapai Tai Si Sian Su. Chiyo bin Giamlo sebenarnya suka menggoda dengati mulutnya, tapi sekarang ia tidak berani membuka mulut, karena waktu itu ia mengambang di atas air. Kalau ia tidak mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sudah cukup sempurna maka ia tidak mampu berdiri di atas es itu. Ilmu ini mengandalkan kekuatan tenaga dalam dan pernapasan. Meski ilmu, San Tai Beng sudah mencapai kesempurnaan, tapi tidak berani membuka mulut atau menarik napas di waktu itu. Ketika itu Tai Si Sian Su sudah gusar sekali hingga melesat labia, sebentar saja ia telah berada di depan Chiyo bin Giamlo. Bila bertempur di atas lapisan es yang tipis itu orang tidak boleh berlaku gegabah sedikitpun. San Tai Beng mengerti bahwa bila ia menyambuti serangan Tai Si Sian Su secara kekerasan maka ia akan menghancurkan lapisan es tersebut. Dalam pertempuran itu orang tidak boleh menggunakan kemahiran dan kecerdikan karena itu ia lantas meloncat sambil kerahkan tenaga dalamnya diang diam untuk membuat hancur bagian bawah dari lapisan es. Karena serangan Tai Si Sian Su tadi tidak mendapat sasaran maka kakinya lantas menginjak lapisan es yang sudah dihancurkan oleh Chiyo bin Giamlo. Maka dikerahkan tenaga dalamnya sambil menggunakan ilmu Yit Ho Chong Tian atau seekor burung bangau melesat ke udara lalu naik ke atas. Tapi siapanya Nasan Tai Beng setelah mengelakkan serangan, badannya yang di tengah udara lantas memutar balik, dan dengan kedua tangannya ia pun menyerang Tai Si Sian Su. Gerakan Nasan Tai Beng ini benar-benar diluar dugaan Tai Si Sian Su hingga tatkala ia merasakan serangan angin berada di atas kepalanya. Maka tanpa pikir panjang lagi, ia lantas menyambuti dengan kekuatan tenaga sepenuhnya. Waktu itu lapisan bawah dari es yang diinyaknya memang sudah hancur dengan sendirinya tidak sanggup lagi menyanggah dirinya yang begitu berat, apalagi ketika itu San Tai Beng ini lagi menyerang dengan hebat, tidak aja lagi diri Hwe Sio gemuk itu lantas ambles ke bawah. Tai Si Sian Su lama sekali berdiam di daerah utara hingga sama sekali tidak pandai berenang. Ketika ia mengetahui bahwa badannya akan tenggelam maka hatinya lantas gelisah apalagi. Ketika air mulai masuk ke dalam mulutnya. Dengan susah pajah barulah ia bisa merajat keluar dari runtuhan salju itu tapi waktu itu San Tai Beng sudah melompat ke tepi telaga. Di sana ia tertawa besar lalu meninggalkannya dalam keadaan basah kuyuk. Tai Si Sian Su yang dipermainkan demikian rupa hanya bisa memaki-maki dengan mulutnya saja. Karena keadaannya basah kuyuk sudah tentu tidak bisa meneruskan perjalanannya ke Siang Kecun. Terpaksa ia kembali ke Ie Chuan secara diam-diam agar tidak dilihat orang. Tatkala ia tiba di Le Chuan baru saja Kang Teng Li Hiap meninggalkan tempat itu sedang penjahat-penjahat lagi melakukan pemeriksaan di seluruh pelosok. Karena Tai Si Sian Su takut orang mendahului keadaannya yang begitu mengenaskan itu terpaksa bersembunyilah ia di tempat gelap dan setelah para penjahat, pada bubaran baru masuklah ia ke kamarnya dengan diam-diam. Saat itu sudah lewat jam 4 pagi ia merasa tidak enak untuk menemui Tong Chin Wye, maka ia pun segera tidur di pembaringannya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Tong Chin Wye memasuki kamar Tai Si Sian Su dan Tatkala menampak pakaian Tai Si Sian Su yang basah tergantung di atas tembok maka diam-diam merasa terkejut dalam hati. Waktu itu mengertilah ia bahwa si Hu Oshio itu tadi malam telah mengalami kekalahan. Ketika ia menoleh ke pembaringan kebetulan waktu itu Tai Si Sian Su sedang turun dari pembaringan. Maka sambil mengawasi Tong Chin Wye si Hu Oshio itu pun berkata, Tadi malam aku pergi menyerapi siang kecun tapi di tengah perjalanan telah berpapasan dengan Chiyo Bin Giam Lo Santai Beng. Kami bertempur beberapa puluh jurus lamanya. Ia sudah menggunakan akal licin memancing aku ke atas telaga yang airnya. Lagi membeku. Dengan akal musliatnya ia telah membuat aku tenggelam ke dalam air. Tong Chin Wye kerutkan alisnya lalu berkata, apakah Santai Beng juga sudah datang? Tai Si Sian Su menjawab sambil langgukan kepala. Tadi malam meskipun aku terjebak dengan akalnya yang busuk, sehingga kecebur di air telaga, tapi aku sudah bertempur beberapa puluh jurus dengannya. Ternyata Chiyo Bin Giam Lo itu tidak segagah seperti apa yang disiarkan oleh orang di luaran. Aku jakin bahwa aku masih mempunyai cukup kepandayan untuk melayani kepadanya sampai 500 jurus. Sekarang sudah kejadian begini rupa hendaknya kita tidak boleh ayal-ayalan lagi mungkin mereka masih minta bantuan orang lain pula. Maka itu kita harus menggunakan sit ini yaitu selagi bala bantuan mereka belum tiba semuanya. Malam ini kita harus segera bergerak untuk menyerbu mereka. Tong Chin Wee mengangguk-angguk, di wajahnya menunjukkan tertawanya yang kejam, lalu berkata, Ciuan tadi malam telah dibikin onar oleh satu bocah cilik, duri ikan terbang telah melukai dua orang muridku. Jadi malam ini kalau kita tidak unjuk gigi kepada mereka, maka mereka akan anggap bahwa rimba persilatan di utara tidak ada orang yang pandai. Ucapan Tai Si Sian Su tadi benar-benar cocok dengan pikiranku jadi malam ini kita harus bergerak dengan serentak. Sehabis ia berkata demikian ia pun menjura dan meninggalkan kamar Tai Si Sian Su lalu kemudian memanggil orang-orangnya, supaya berkumpul di ruangan tengah. Tidak lama kemudian berkumpulah kawanan penjahat dari utara itu, dalam ruangan besar, dengan wajah keren Tong Chin Wee bersama-sama Tai Si Sian Su dan Cian Pi Sinmo masuk ke ruangan besar dan dengan matanya yang tajam, Tong Chin Wee mengawasi orang-orangnya, lalu kemudian duduk di atas kursinya. Setelah tertawa dingin, Tong Chin Wee lamas berkata sambil mengawasi Teng Hong. 20 tahun berselang Teng Hong sudah terkenal di daerah Cengpak. Aku si orang Shitong sebetulnya masih terhitung tingkatan muda, hingga tidak pastas rasanya kalau memerintahkan Teng Hong akan tetapi karena Teng Hong sudah datang ke sini untuk memberi bantuan tenaga, maka rasanya kurang tepat kalau aku masih merasa sungkan lagi. Dan pihak sana tadi malam telah mengacau di sarang kita maka tidak boleh tidak haruslah kita unjuk gigi kepada mereka. Aku mendengar kata Tai Si Sian Su bahwa kepandaya ilmu silat Choa Heng Chiang Hoat dan Pian Bot Teng Heng, di golongan rimba persilatan daerah utara merupakan ilmu silat yang istimewa. Malam ini aku ingin Teng Heng keluarkan sedikit tenaga yaitu membawa serta beberapa kawan untuk menyerang gedung keluarga Cie dari sebelah kiri. Adapun orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah sahabat karikku, maka Teng Heng boleh pilih dari mereka menurut kesukaan hatinya. Tanpa menantikan jawaban Teng Heng, Tong Chin Wye lantas suruh Ho Aie Ceng Tan dan Ho Kong Hang memilih delapan orang pandai untuk menyerang gedung keluarga Cie dari sebelah kanan, dan ia Tong Chin Wye sendiri bersama Tai Si Sian Su, Kim Ling Siang Khoai dan Pek Khoan Yocu akan menyerang dari hajian tengah. Menurut Tong Chin Wye karena Siang Khoai dan Pek Khoan Yocu bukan orang-orang dari utara maka dengan mengajak mereka itu. Berjalan sama-sama berarti telah menghormati tamunya, tapi sebetulnya Tong Chin Wye ada mempunyai lain maksud. Bagi Pek Khoan Yocu sudah tentu tidak merupakan soal, karena setelah ia melihat Tong Chin Wye segera hatinya melupakan diri Teng Heng. Apa mau setelah ia mendengarkan ucapan merendah dari Tong Chin Wye ia lantas menoleh dan membawa si Teng Heng sambil bersenyum, Mungkin perbuatannya ini tidak disengaja, tapi siapa kira tertawanya itu telah menimbulkan panas hati Teng Heng hingga bangkit lalu menjura kepada Tong Chin Wye kemudian berkata dengan suara dingin. Aku mengucap terima kasih bahwa Tua Kho telah memandang diriku si orang Shiteng, cuma saja aku si orang Shiteng selama beberapa puluh tahun berkelana di dunia Kang Ong selalu bergerak seorang diri saja. Aku telah diajak oleh Taisi Sian Su, sudah tentu bersedia untuk memberikan bantuan tenaga kepada Tua Kho tapi ku minta agar Tua Kho suka menjelaskan urusannya, Aku si orang Shiteng akan tetap berpegang dengan kebiasaanku pergi dengan seorang diri saja. Perkara membawa kawanku rasa perlu jadi tak usah saja. Wajah Tong Chin Wye berubah seketika tapi sambil tertawa dingin lantas berkata, Kalau demikian hainya, tentu Teng Heng merasa tidak senang atas perintahku tadi. Teng Heng menjawab sambil tertawa besar, Urusan ada urusan Tua Kho sendiri, aku Teng Heng hanya memandang atas nama sahabat untuk memberi bantuan kepadamu. Kalau kau katakan demikian, aku si orang Shiteng terpaksa lepas tangan saja. Setelah berkata demikian ia pun segera meninggalkan tempat duduknya lalu berjalan leluar. Tong Chin Wye menoleh dan mengawasi Taisi Sian Su sejenak waktu itu terkilas maksud yang keji di wajahnya. Maka dengan suara bengis ia pun membentak. Orang Shiteng berhentilah kau di situ dan tunggu aku. Berbareng dengan bentakan itu melompatlah empat penjahat lain mencegat Teng Heng. Teng Heng tertawa bergelak lain berkata, Hai anak kemarin sore, kepandayamu begitu saja, sang kamu dapat merintangi Teng loyamu. Sehabis berkata demikian ia pun menyerang dengan cepat, hingga kedua orang di antara empat penghalang tadi sudah dibikin rubuh dan dua yang lain lagi. Ketika Teng Heng turun tangan lantas mereka keluarkan senjata untuk menyerang Teng Heng, tapi dengan gesit ia melayani kedua penyerang itu dan sebentar saja mereka rubuh ke tanah lalu mati. Melihat keempat orang itu rubuh lain mati maka Taisi Sian Su lantas membentak. Teng Heng, kau sudah gila? Ia pun mendorong meja lain melesat keluar untuk menghadang Teng Heng. Dengan wajah dingin berkatalah Teng Heng kepada Taisi Sian Su. Kalau bukan ajakanmu si Huo Siotua aku tak turun gunung untuk memberi bantuan tenaga, tidak nanti aku si orang si Teng terhina demikian rupa. Bagaimana, apakah juga hendak merintangi aku? Taisi Sian Su juga berubah wajahnya, lain berkata, Mengapa kau tidak mengenal sedikit aturan juga? Kalau ada, apa-apa kita toh bisa rundingkan, mengapa meski turun tangan melukai orang? Dia adalah tuako yang diangkat oleh sahabat-sahabat dari rimba hijau di daerah utara, jadi perbuatanmu ini menyebabkan malu. Kemana ia harus simpan mukanya setelah Heng kau menunjuk sikap yang begitu? Teng Heng yang sudah menjadi kalap kembali mendengar ucapan Taisi Sian Su yang membelat Tong Chin Wiyue, tidak api yang disiram minyak maka dengan suara bengisi yang menjawab, Tong Chin Wiyue cuma seorang dari tingkatan muda dari dunia rimba persilatan, ketika namaku sudah terkenal di daerah Kengpak ia masih merupakan satu bocah. Beium habis kata-katanya itu kegusaran Taisi Sian Su timbulah sambil tertawa dingin ia berkata, Teng Heng kau jangan gila kalau Tong Chin Wiyue tidak pandang muka lolap, siang-siang ia sudah membinasakan engkau dengan jarum tuihun ciamnya. Sang kamu jurus Cho Aheng, Chiang Hoatmu yang 96 jurus dan Cho Heng Pian Hoatmu bisa meloloskan engkau dari ruangan ini? Teng Heng mendelik mengawasi Taisi Sian Su, hingga mukanya yang jelek itu kelihatan bertambah jelek lagi. Waktu itu Taisi Sian Su mengerti kawannya itu sudah kalap benar-benar hingga sudah berjaga-jaga takut ia menyerang dengan tiba-tiba. Saat itu semua kawanan bandit sudah pada berdiri, asal saja Tong Chin Wiyue keluarkan perintah maka mereka akan segera melakukan serangan serentak terhadap Teng Heng, tapi Tong Chin Wiyue hanya mengawasi belakang Teng Heng sambil tertawa dingin. Cian Pi Sin Mothin Pak Tau masih tetap menyender di kursinya sambil pejamkan matanya. Terhadap suasana yang gawat ini, seolah-olah ia tidak ambil perhatian sama sekali. Dengan mendadak Teng Heng menyerang dengan kedua tangannya ke arah Taisi Sian Su. Serangan Mama dilakukan secara mendadak dan dibarengi dengan tenaga yang hebat. Sekalipun Taisi Sian Su sudah tinggi kepandayatinya, tapi tidak berani menyambuti serangan tersebut. Ia hanya berkelit ke samping untuk mengelak serangan Teng Heng, kesempatan telah dipakai oleh Teng Heng untuk melompat keluar. Pada saat yang kritis itu, tiba-tiba terdengar suara Tong Chin Wiyue yang dibarengi dengan tertawa dingin. Komarebah Ucapan itu dibarengi dengan gerakan tangan kanannya Daisi saat itu sebuah benda halus melesat dari tangannya. Berbareng dengan itu lantas terdengar suara menggeramnya Teng Heng, kemudian jatuh ngusruklah ia di tanah. Tong Chin Wiyue benci sekali kepada Teng Heng yang jumawa. Tatkala jarum Tui Hun Ciam itu menyerang dan mengenai jalan darah. Teng Heng cuma merasakan jalan darah Heng his hiat dan kiekut hiatnya kesemutan, kekuatan tenaganya lantas lenyap seketika, maka orangnya lantas serubuh. Ia segera mengerti sudah terkena serangan senjata beracun Tong Chin Wiyue. Tatkala ia menengok dan melihat Tong Chin Wiyue menghampiri, tiba-tiba ingatlah ia senjata rahasia. Tui Hun Ciam itu maka dalam hati lantas berjekat, hingga kesombongannya lenyap sama sekali. Sambil pejamkan matanya ia terserebah. Tong Chin Wiyue segera mendekati Teng Heng sambil tertawa dingin. Ia pun berkata, Teng Heng tidak berniat membantu Siao Tee, sudah tentu Siao Tee tidak akan memaksa, karena memandang mukanya Tai Sito Heng, silahkan Teng Heng ambil jalan sendiri. Ia berkata demikian sambil berjongkok untuk mencabut jarum yang menancap pada kedua jalan darah di tubuh Teng Hong. Jarum itu cuma lebih besar sedikit dari jarum biasa, karena direndam dalam racun hingga warnanya biru berkilauan. Setelah Tong Chin Wiyue menyimpan kembali jarumnya, lalu dari sakunya mengeluarkan dua butir obat pil yang ia serahkan kepada Teng Hong seraja berkata, Lekas kau telan dua pil pemunah racun sebab kalau terlambat sedikit lagi maka racunnya akan masuk ke dalam ulu hati dan jantungmu dan kalau sudah demikian sukar tertolong lagi. Teng Hong menyambuti obat tersebut, lalu ditelannya dan kemudian dengan perlahan ia pun bangkit dan ketika ia melihat ke kiri dan ke kanan ternyata semua metu ditujukan kepadanya, terutama Pek Ho An Yo Chu yang memandang padanya seolah mengandung penuh perhatian dan belas kasihan. Perempuan itu bukannya memperhatikan jiwa si orang si Teng itu, akan tetapi memikirkan pelajaran ilmu Cho Aheng Chi Yang Hoat dan Cho Aheng Pian Hoat yang masih belum selesai, kalau Teng Hong berlalu sudah tentu tidak ada orang yang akan mengajarkannya lagi. Akan tetapi karena perbuatannya itu yaitu melihat semacam itu telah mengakibatkan Teng Hong mati. Perbuatan Tong Chin Wee yang mengeluarkan jarumnya dari tubuh Teng Hong serta memberi obat pemunah padanya, sebetulnya bukan atas kemauannya sendiri tetapi untuk menjaga perhubungan baik dengan Tai Chi Sian Su, lagi pula di bawah mati orang banyak seharusnya ia tidak boleh berbuat keterlaluan begitu juga supaya tidak mengecewakan hati orang-orang yang berada di situ. Setelah Teng Hong menelan obat ia melihat kawanan penjahat pada mengawasi dirinya, waktu itu timbulah perasaan yang main dan gusar hingga dengan perlahan ia memutar balik dirinya secara Diam-diam ia kerahkan seluruh tenaganya lalu dengan cepat menyerang Tong Chin Wee dengan kedua tangannya. Gerakan yang secara mendadak ini telah dilakukan di luar dugaan semua orang, hingga membuat para penjahat pada terperanjat. Sampai pun Tai Chi Sian Su sendiri juga menjerit karena terkejut sebab ia tahu benar kekuatan si orang si Teng itu dan ia tahu serangan yang tiba-tiba itu akan melukai dirinya Tong Chin Wee. Tong Chin Wee Siang Siang sudah berjaga, karena ia adalah seotang yang licin hingga dalam segala hal ia selalu menjaga-jaga serangan gelap dari pihak lawannya. Tatkala In melihat Teng Hong melakukan serangan secara tiba-tiba dan justru itu yang ia inginkan, maka ia pun berseru. Kau cari mampus ia bertanya begitu seraya memutar tubuhnya untuk menghindarkan serangan Teng Hong? Selain itu ia lantas sayun tangan kanannya lalu menyerang batok kepala Teng Hong. Teng Hong yang belum sembuh dari lukanya itu sudah tentu gerakannya agak tidak leluasa. Tambahan lagi Tong Chin Wee yang sudah siap sedia, maka tatkala serangan Teng Hong belum mengenai sasarannya sudah didahului oleh serangan Tong Chin Wee. Semua ini telah terjadi dalam waktu sekejap mata, hingga Teng Hong tidak keburu berkelit. Maka batok kepalanya waktu itu remuklah, tubuhnya rubuh untuk tidak bangun lagi. Otaknya hancur dan berdarah. Tai Si Sian Su tidak menyesal sedikit juga ketika ia menampak Teng Hong binasa di tangan Tong Chin Wee. Ia hanya menarik napas sambil menggelengkan kepala lalu kembali ke ruangan tengah. Tong Chin Wee berlagak minta maaf atas perbuatannya kepada Tai Si Sian Su sudah itu duduklah kembali di atas korsinya. Berhubung Teng Hong telah mati maka Tong Chin Wee lantas perintahkan Hoan Kong Hong Cheng Tan menggantikan kedudukan Teng Hong yang bertugas melakukan serangan dari sajap kanan dan kiri. 7. Kita balik lagi kepada Pek Hoan Yo Chu setelah ia kembali ke kamarnya dipikirinya semua perbuatannya dan apa yang dialaminya selama berada di Ie Chuan ini dan dari diri Kim Ling Siang Hoai, lalu kepada Jan San Chi Kui dan kemudian kepada Teng Hong dan Oe Ye Cheng Tan. Yang paling dikasihaninya adalah Teng Hong, ia curna berdekat-dekatan, sedikitpun belum pernah menerima apa-apa dari dirinya tapi sudah mati secara mengenaskan di tangan Tong Chin Wee. Tentang ilmu silat Choa Heng Chi yang hoat dan Pian hoat yang diajarkan kepadanya, sebetulnya terbit dari hati yang sejujurnya, mengingat sampai di sini, tanpa terasa ia telah menghela nafas. Ia telah mengerti maksud Tong Chin Wee membunuh Teng Hong itu. Bila dilihat dari luar ialah disebabkan karena sikap Teng Hong yang jumawa dan tidak mendengar perintah, tapi sebab-sebab yang sebenarnya ialah karena dirinya. Pek Ho An Yo Chu sebagai seorang yang banyak pengalaman dalam asmara, berhati kejam dan cerdik, kekejaman dan kecerdikannya tidak kalah dari Tong Chin Wee. Terhadap Teng Hong bukan saja ia tidak cinta, malahan merasa jemuh. Tong Chin Wee membinasakan Teng Hong sudah tentu tidak menimbulkan rasa kasehannya. Hanya merasa bergidik terhadap perbuatan Tong Chin Wee yang kejam. Tuako dari golongan rimba hijau di utara itu, benar-benar lain daripada yang lain jadi dikemudian apabila ia membuat perhubungan dengan Tuako itu sudah tentu akan merupakan seekor burung yang terkurung di dalam sangkar yang hanya manda dijadikan barang permainan si orang si Tong itu. Mengingat sampai di sini maka rupa-rupa pikiran telah timbul di dalam hatinya, hingga ia memandang bayangannya di dalam kaca itu dengan perasaan mendeluh. Orang di dalam kaca itu memang cantik, akan tetapi wajahnya muram dan hatinya risau. Ia merabah-rabah parasnya sendiri, hingga di dalam kaca itu tambah satu bayangan tangan yang putih meletak. Satu perasaan yang belum pernah ada telah timbul di dalam hatinya Pek Ho An Yo Chu secara mendadak pada waktu itu dan karena ia tak dapat menguasai dirinya sendiri maka air matanya keluar dari kelopak matanya. Berkatalah ia seorang diri, ah, Pek Hiang Lui. Pek Ho Ang Lui, perhuatanmu ya itu mempermainkan orang selama beberapa tahun entah berapa banyak orang-orang gagah yang kau buat mainan dan jatuh di hawah kakimu, tapi yang kau cintai benar-benar ada berapa? Dan siapa itu yang benar-benar yang menyintai kau? Apakah paras yang elok yang diberikan kepada Arnu oleh Tuhan kau jadikan mainan demikian mudah? Tiba-tiba ia insjaf dari segala perbuatannya. Perbuatan-perbuatan yang tidak pastas dirnasa yang lampau, pada saat itu segala perbuatannya yang telah lalu terbayang lagi di dalam. Ingatannya, mengingat akan semua ini tanpa dapat menguasai dirinya lagi terus ia pun menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba terdengar dari belakang suara orang yang taruh penuh perhatian kepada dirinya, katanya, Nona Pek, apa yang kau lagi tangisi? Apakah karena Tua kau membinasakan diri Teng Hang hingga melukai hatimu? Pek Ko An Yocu menoleh dengan perlahan sambil mengangkat kepalanya dan dilihatnya orang itu adalah Oe Ye Ceng Tan. Dalam hatinya lantas timbul suatu perasaan bencu yang tidak terhingga, maka dijawabnya dengan suara hambar. Hatiku tidak enak, sebab itu lekaslah kau keluar, jangan mengganggu aku lagi di sini. Oe Ye Ceng Tan terkejut, lama ia membungkam. Melihat sikap Pek Ko An Yocu yang sangat berlainan dengan biasanya itu, hatinya merasa bercekat maka ia pun keluar dengan segera dari kamar itu. Setelah Oe Ye Ceng Tan berlalu kembali lagi ia merasakan kekosongan di dalam hatinya, ia berdiri melongo sejenak dan tiba-tiba terbayang di otaknya bayangannya seorang pemuda yang tegap, gagah dan tampan. Sejak ia bertemu dengan Ong Bunting maka selalu terbayang wajah anak muda itu di otaknya dan setelah ia menginsjavi segala perbuatannya yang keliru di masa yang silam maka sifat baik yang tersembunyi di dalam sanubarinya mulai memainkan peranan di atas dirinya. Ia merasa segala perlematannya yang sudah lain, tidak ada sate yang pengen dipuji. Sejak perasaan itu telah timbul maka hati cabulnya seketika itu juga telah tersapu bersih dan bayangan Ong Bunting yang tegap tampan telah bersarang di dalam hatinya. Hingga menimbulkan rasa cintanya yang sebenarnya beim pernah ia rasakan di masa yang lampau. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya lalu dengan tergesa-gesa ia membereskan pakaiannya, sudah itu mengambil pedangnya dan dengan diam-diam berlaun dari Ie Chuan terus kabur ke Siang Kecun. Karena jarak antara Siang Kecun dan Ie Chuan cuma beberapa pululi, maka tidak sampai setengah jam ia sudah tiba di Siang Kecun karena ia kabur dengan eh nulari pesatnya yang sudah sempurna. Tiba di sana ia langsung ke kamar Cieklatsu. Tiba di depan pintu, berdirilah, ia di sana agak lama. Ia tidak berani mengetok pintu. Entah berapa lama ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba pintu hitam itu terbuka dan seorang tua yang agaknya seperti pelayan rumah tangga menegur padanya. Nona cari siapa? Pek Ho An Yo Chu sebenarnya ingin mencari Ong Bun Ping untuk memberitahukan padanya tentang keputusan Tong Chin Wee yang hendak melakukan serangan besar-besaran ke Siang Kecun pada malam itu supaya di pihak Ong Bun Ping bisa siap sedia. Kini setelah ditegur oleh si pelayan tua itu ia telah menjadi kemeknek lama sekali baru bisa menjawab. Aku hendak ketemu dengan Cie Tai Jin. Pelayan tua itu mengawasi diri Pek Ho An Yo Chu, lantas berkata sambil menganggulkan kepalanya. Silahkan Nona tunggu di kamar tetamu, nanti aku beritahukan kepada Tuan Rurnah. Pelayan tua ini merasakan keadaan yang berlainan sejak majikannya pulang. Usianya yang sudah tua kadang-kadang di waktu malam tidak bisa tidur nyenyak sebab melihat nonasian yang setiap malam meronda di sekitar rumah dan di atas genteng. Sudah beberapa kali ia pernah melihat dan meskipun merasa heran di dalam hati, tapi ia tidak berani bertanya. Tadi pagi keluarga Cie ini didatangi lagi beberapa orang tetamu yang pada membawa golok dan pedang, sikap seng majikan demikian menghormati dan ramah tamah kepada tetamu itu dan rupanya tamu-tamu itu bukan orang semelarangan. Sebab itu tatkala Pek Ho An Yo Chu datang, dilihatnya saja dengan sorot metu yang mengandung heran tapi dalam hatinya tidak timbul perasaan terkejut. Tidak beberapa lama pelayan tua itu kembali lagi bersama seorang pemuda tegap. Tatkala Pek Ho An Yo Chu melihat pemuda itu hatinya seolah-olah melompat keluar, pemuda itu ternyata adalah Ong Bun Ping. Ketika Ong Bun Ping melihat Pek Ho An Yo Chu agak terkejut lalu dengan perasaan heran ia bertanya. Perlu apa saudari datang kemari? Apakah ingin melakukan seragan secara terang-terangan? Pek Ho An Yo Chu menjawab sambil gelengkan kepalanya, aku hendak beritahukan hal yang penting kepada kalian. Kiranya engkau jangan perlakukan aku begitu galak, bolehkah? Ong Bun Ping ketika menampak sikap dan pembicaraan Pek Ho An Yo Chu yang sungguh-sungguh tidak seperti keadaannya waktu pertama kali ia bertemu, yaitu matanya mengering, maka separuh dari rasa mendongkolnya lenyap lalu kembali ia bertanya. Ada urusan apa? Katakanlah, aku akan mendengarkan. Pek Ho An Yo Chu ketika melihat sikap Ong Bun Ping yang dingin maka hatinya merasa pilu hingga mengeluarkan air mata. Sambil sesengguhkan ia pun menjawab. Untuk memberitahukan urusan ini kepadamu, aku telah menempuh bahaya dan tidak memperhitungkan jiwaku sendiri, aku telah keluar secara sembunyi dari IE Chiu Wan tapi mengapa kau perlakukan aku begini sampai secawan teh pun tidak kau subuhkan, apalagi perkataan yang agak merendah. Ong Bun Ping seketika itu juga lantas kemekmek, lama barulah ia bisa menjawab. Kau katakan dulu, sebetulnya urusan apa itu dan kalau benar-benar penting, dan ada hubungannya dengan kami, sudah tentu aku si orang si Ong akan sambut kedatanganmu ini secara hormat. Kedudukanku dengan Nona berlawanan, sudah tentu sedikit banyak terpengaruhi oleh rasa permusuhan, paling baik, hendaknya Nona jelaskan maksud kedatangan Nona ini supaya aku tidak keterlepasan umong. Pek Ho An Yocu lantas memotong, ucapanmu memang benar tapi kami tidak akan bermusuhan pula dengan engkau tapi sebaliknya yaitu mau membantu pihakmu, dan kau ini akan pandang, aku sebagai lawan atau kawan? Ong Bon Ping berpikir sejenak lalu menjawab, kalau benar-benar kau membantu pihak kami, sudah tentu aku akan perlakukan Nona sebagai kawan. Pek Ho An Yocu berkata lagi sambil tersenyum, jangan memakai segala istilah kami karena aku hanya bertanya kepada engkau. Ong Bon Ping berkata dengan sungguh-sungguh, di dalam dunia rimba persilatan sebetulnya tidak terlalu pandang tinggi tentang segala adat istiadat duniawi, tentang pergaulan lelaki dan perempuan juga tidak dibatasi oleh segala peraturan-peraturan yang keras, apa yang kita utamakan ialah kepercayaan dan kejahatan, kalau Nona benar-benar membantu pihak kami sudah tentu aku Ong Bon Ping akan perlakukan Nona seperti kawan. Ia berkata demikian sambil menatap wajah Pek Ho An Yocu dengan tajam. Pek Ho An Yocu merasakan pandangan pemuda si Ong itu amat tajam, entah apa sebabnya ia tidak berani balas memandang wajah Ong Bon Ping. Baru buru ia pejamkan kedua matanya. Mungkin karena ia memikirkan segala perbuatannya yang cabul dirnasa yang lampau, hingga dirinya yang sudah kotor itu tidak ada harga untuk menjadi kawan pemuda yang cakep itu. Pek Ho An Yocu membuka mata sambil menghela nafas perlahan sudah itu ia berkata. Tong Chin Wai sudah mengambil keputusan agar malam ini menyapu bersih siang kecun dengan orang-orangnya yang banyak itu. Ong Bon Ping terkejut lain bertanya, benarkah omonganmu ini? Pek Ho An Yocu menjawab sambil tertawa getir. Dengan menempuh bahaya secara sembunyi aku telah lari kemari untuk menyampaikan kabar ini, perlu apa harus ku bohongi engkau? Ketika Ong Bon Ping menampak sikap dan kata-katanya, telah menduga bahwa berita yang dibawa oleh Nona ini adalah benar. Adanya maka dengan sorot metu yang penuh rasa terima kasih si pemuda memandang Pek Ho An Yocu sekilas, lalu menyaut. Atas berita mengejutkan yang Nona sampaikan aku Ong Bon Ping merasa sangat berterima kasih, silahkan Nona masuk sebentar untuk minum teh tanda seru. Belum habis kata-katanya Ong Bon Ping itu Pek Ho An Yocu sudah tersenyum, suatu senyuman yang mengandung entah rasa getir atau rasa manis, ia tersenyum sambari memotong ucapan Ong Bon Ping, katanya. Terima kasih, aku masih perlu segera kembali untuk keadaan, mungkin mereka telah menduga aku datang kemari, karena ketiadaanku di sana. Dan bila mereka ketahui aku di sini otomatis rencana mereka itu akan berubah. Sampai saat itu di dalam hati wanita itu telah timbul dua rupa perasaan yang saling bertentangan, satu adalah rasa cinta yang wajar sebagai manusia dan satu lagi adalah rasa benci yang terjadi oleh karena keadaan, ia cinta kepada pemuda yang berdiri di depan itu adalah satu perasaan yang dulu belum pernah dialaminya. Waktu itu ia benci segala perbuatannya sendiri yang sudah lain itu hingga ia merasa dirinya tidak ada itu harga untuk berdampingan dengan pemuda yang dikasihnya itu. Dua perasaan yang sating bertentangan itu, membuat ia merasa duka dan rendah diri, meski sepatah kata saja yang merendah dari Ong Bon Ping namun dipelinganya seolah-olah sangat tajam seperti menusuk ke ulu hati, maka ia tidak mau berdiam lebih lama, berbareng di ngau itu ia juga bersedia hendak korbankan segala tenaganya untuk membuat Ong Bon Ping. Pek Ho An Yocu ketika nampak Ong Bon Ping sangat pemaluan, hingga ia tidak banyak mengucapkan kata-kata yang manis ia hanya bisa mengelah nafas dan berkata, Kalian juga harus bersiap sedia, sekarang aku hendak pergi. Meskipun mulutnya berkata hendak pergi namun sepasang kakinya masih belum mau bergerak, matanya masih tetap memandang wajah si pemuda agaknya ia hendak membuka mulut lagi tapi selalu tidak bisa dikeluarkan perkataan yang diinginkan karena itu ia hanya memandang, sehingga air matanya bercucuran. Sambil kertak gigi ia lantas menuitar tubuh untuk berlalu. Waktu Pek Ho An Yocu berlalu berdirilah Ong Bon Ping di tempat itu beberapa lamanya. Sebetulnya pada waktu pertarna kali ia bertemu dengan Pek Ho An Yocu dan melihat lagak yang genit hatinya agak jemuh, tapi malam ini keadaannya sangat berlainan. Perubahan ini ia tak tahu karena apa, sampai bayangan Pek Ho An Yocu lenyap dari pemandangannya barulah ia ingat bahwa berita harus segera diberitahukan kepada suhunya. Maka ia lantas pergi ke ruangan dalam, di situ sudah ada duduk Chiyo Bin Giam Lo Santai Beng, Chie Chiat Su, Chin Tiong Liong dan Kang Sian Chian. Begitu Ong Bon Ping muncul maka bertanyalah Santai Beng, siapa itu yang di luar? Ong Bon Ping segera memberitahu maksud kedatangan Pek Ho An Yocu itu, Santai Beng merasa keadaan gawat ketika mendengar berita itu. Maka dikerutkan alisnya lalu berkata, tidak perni berita yang dibawa orang tali benar aktati bohong, sebaiknya kita harus bersiap sedia, sekarang ini tenaga kita masih belum cukup, sebab lawas berjumlah banyak orang tapi kita sedikit, sudah tentu sukar untuk melawan keras dengan keras. Kita harus lawan dengan akal, sambil menanti bala bantuan yang dirninta oleh yayanya Sian Ji, lalu kita gempur sekaligus, supaya kita bisa bikin beres soal ini jangan sampai meninggalkan ekor untuk kernudian hari. Santai Beng berpikir pula sejenak lalu menyambung lagi perkataannya. Meskipun jumlah kawanan penjahat itu tidak sedikit tapi cuma beberapa gelintir saja yang ditakuti, yang paling jahat adalah si tua bangka Cian Pi Sin Mo, kalau yayanya Sian Ji tidak datang, barangkali tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu melayaninya. Menurut keadaan pada dewasa ini, yang paling baik bagi kita adalah menyingkirkan rasa kekhawatiran kita baru kita bisa menghadapi musuh dengan perasaan lega. Cinti Yong Leong mengerti maksud Santai Beng, yaitu menghendaki supaya keluarga Chie Chiat Su menyingkir untuk sementara, agar tidak usah memikirkan kera melindunginya, tapi soalnya sekarang ialah kemana keluarga Chie itu harus diungsikannya. Di rumah berbahaya, keluar demikian pula, oleh karena sekarang ini di pihak sendiri hanya ada empat orang, tenaga kurang, sudah tentu tidak dapat membagi pula tenaganya untuk bertugas melindungi mereka. Orang Si Chin berpikir demikian, Kang Sian Chian demikian juga, Ong Bun Ping juga memikirkan soal itu, hingga sesaat itu tidak seorang pun yang mampu memecahkan soal yang sulit itu. Keadaan dalam ruangan itu pada saat itu sunyi-senyap. Tiba-tiba Chie Chiat Su memecahkan kesunyian itu. Ia berkata dengan suara nyaring, Chuan Chuan tidak usah capaikan hati untuk keselamatan kita serumah tangga. Mati hidup seseorang, sudah ada garisnya sendiri-sendiri, kita orang yang seolah-olah baru keluar. Dari bahaya, terhadap hal ini sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Kira-kiranya Chiat Su itu seolah-olah pedang yang tajam menusuk hati Santai Beng dan kawan-kawannya, karena mereka seliage orang-orang yang sudah ternama di rimba persilatan, masa tidak mampu melindungi jiwa keluarga Chie. Santai Beng lantas angkat kepala dan tertawa bergelak-gelak, kemudian ia berkata, Santai Beng hampir seumur hidup berkelana di dunia Kang Ou juga sudah mengalami banyak kejadian hebat, Aku tidak percaya dengan hanya kekuatan Tong Chin Wia saja, bisa menyulitkan aku. Sian Jie, kan masih mempunyai berapa duri ikan terbang? Kalau tidak cukup, suruhlah Ong Su Hengmu membuatnya segera. Sekarang juga harus dikerjakan dan harus selesaikan sebelum menyelang jam 2 pagi. Orang kita cuma sedikit mungkin terpaksa kita cuma menggunakan duri ikan terbang ini untuk melayani segala kurcaci dari utara. Ong Bunting terkejut ketika mendengar perkataan Seng Su Hunya itu tapi ia mengerti hawa suhunya itu telah gusar karena mendengar ucapan Chie Chiat Su tadi, hingga tanpa menghiraukan perbuatan yang melanggar pantangan membunuh dan hendak menggunakan senjata rahasia duri ikan terbangnya yang telah mengdutarkan dunia Kang Owo untuk menyambut musuh-musuhnya. Ia telah mendengar bahwa gurunya mempunyai semacam ilmu serangan senjata rahasia yang paling lihai yang bernama Boantian Hoaie atau hujan kembang dari atas langit dan ia mendengar suhunya bisa menggunakan banyak senjata rahasia yang dilancarkan sekaligus, hingga orang sukar sekali untuk menjaganya. Ong Bunting sudah lama mengikuti gurunya tapi ia baru mendengar lihainya ilmu serangan itu. Ia belum pernah menyaksikan dengan matanya tapi kini setelah mendengar ucapan suhunya itu ia lantas tabu bahwa suhunya hendak menggunakan senjatanya yang istimewa itu untuk menghadapi musuh-musuhnya, diam-diam ia menghela nafas. Waktu pun begitu ia merasa girang juga karena dapat menyaksikan kepandayan istimewa dari suhunya. Dalam hati ia memikir demikian, tapi matanya ditujukan ke wajah Kang Sian Chian. Kang Sian Chian juga mengerti maksud Santai Beng yang hendak menggunakan senjata rahasia istimewa untuk menghadapi musuh-musuhnya hingga lantas berkata sereja ia bersenyum. Yang racun tidak banyak, tapi yang tidak beracun masih ada sekantong, kira-kira seratus batang lebih. Santai Beng berkata sambil gelengkan kepala, tidak cukup, Lekas keluarkan sebatang dan serahkan kepada Ong Su Heng Niu agar ia membuat yang baru. Kang Sian Chian segera mengambil sebatang duri ikan terbang sebagai contoh lalu diserahkannya kepada Ong Bun Ping. Belum lama Ong Bun Ping berlalu, pelayan T. C. Lok telah mengantar seorang tua bersama seorang wanita muda yang harusnya kira-kira 23 tahun yang berparas cantik. Tamu itu adalah sahabat karib Santai Beng, yang menjadi guru silat di Bukong San yang hernama K. O. O. Hang dan yang mempunyai julukan Siang Chiang Tin Kang Si, atau serasang tangan mengamankan daerah Kang Si. Dan itu wanita muda adalah putrinya sendiri yang bernama K. O. J. Lan. Karena K. O. O. Hang kawan lama Santai Beng maka ia telah mengajak putrinya yang cuma satu-satunya itu untuk datang. Memberi selamat hari ulang tahun San Lei Beng yang ke-60 tapi tidak nyana kedatangan K. O. J. Lan ini telah bertemu dengan Ong Bun Ping yang kemudian membuat riwajat hidupnya. Hal ini akan dilihat dalam lanjutannya cerita ini. Kala itu kan, Siang Chiang baru saja berguru kepada Santai Beng, di dalam hati Ong Bun Ping cuma sumui kecil itu yang ada hingga meski K. O. J. Lan berlaku baik padanya tapi ia tidak ambil perhatian sikapnya tetap dingin terhadap K. O. J. Lan. K. O. O. Hang sebetulnya cuma ingin tinggal beberapa hari saja di rumah San Hang Beng tapi tidak nyana J. Lan mengercoki ayahnya dan minta Seng ayah tinggal lebih lama di situ. K. O. O. Hang yang telah lanjut usianya itu dan mati oleh istrinya selagi masih muda dengan sendirinya ia selalu menanyakan anaknya yang seorang saja itu. Tidak pernah ia menolak permintaan anaknya itu untuk tinggal di situ beberapa lama lagi. J. Lan berdiam di rumah Santai Beng hampir satu bulan lamanya, tapi sikap Ong Bun Ping tetap dingin, karena sikap yang dingin ini K. O. J. Lan telah pulang dengan perasaan duka. Si nona yang sudah tergila-gila kepada Ong Bun Ping ketika tiba di rumah, pikirannya kusut, parasnya layu dan tidak lama kemudian lantas jatuh sakit. Sakitnya J. Lan telah mengejutkan ayahnya hingga ia menanya berulang-ulang barulah J. Lan mengatakan sebab-sebabnya. Ia hanya mengatakan bahwa Ong Bun Ping tidak suka bermain dengannya. Seng ayah yang mendengar keterangan itu, betapapun dogolnya segera mengerti maksud anaknya lalu segera berkata sambil tertawa. Ini bukan urusan besar hendaknya engkau menjaga diri baik-baik aku akan mencari suhu untuk berunding. Suhunya tak akan menolak dan kemauan suhunya ia tak berani bantah. J. Lan meski mengerti bahwa care ini agak kurang namun tidak ada lain jalan baginya yang lebih baik, maka terpaksa ia tidak menjawab. Bagi anak perempuan, tidak menjawab itu berarti setuju, K. O. O. Hang yang sangat cinta pada putrinya, tiga hari kemudian lantas meninggalkan rumah pergi mencari Santai Beng. Ketika K. O. O. Hang tiba di rumah Santai Beng, dengan terus terang menyatakan maksud kedatangannya, Ia mau supaya Santai Beng tunjukkan kewilbawaan kepada Ong Bunting supaya Ong Bunting menerima baik perkawinannya dengan J. Lan tapi tidaknya nasi orang Shibun itu menjawab. Guru cuma mengajarkan ilmu silat kepada muridnya, bagaimana aku bisa memikirkan soh jodoh. Kau si tua bangka perlu apa mesti merecoki soal anak, mungkin dalam hal ini mereka lebih pandai daripada kita. Maksud K. O. O. Hang ingin supaya Santai Beng suka memandang persahabatan mereka yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun lamanya itu dalam pikirannya, kalau ia buka mulut sudah tentu mendapat persetujuan Santai Beng, lagi pula jalan juga cukup cantik parasnya tapi tidak nyana sama sekali kalau Santai Beng tidak mau mengurus persoalan itu. Dalam murka ia lantas mengebrak meja. Memaki-maki Santai Beng tidak memandang mata pada sahabat karibnya. Si orang Shisan cuma tertawa sambil geleng kepada, hingga membuat K. O. O. Hang bertambah murka, ia pecahkan semua perabot rumah tangga Santai Beng, dan selanjutnya persahabatan mereka putus. Setelah K. O. Hang kembali ke rumahnya Japan menasehati anaknya, katanya, Ong Bunting tidak bermaksud terhadap dirimu, perlu apa kau pikirkan dia saja? Dalam dunia ini toh masih banyak pemuda yang cakep, dengan mengandang nama dan pengaruhku serta parasmu yang seperti bunga botan, pasti jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Meski K. O. Hang banyak beri nasihat sampai mulutnya berbusa, tapi sedikit pun tidak masuk di telinga Jielan. Ini disebabkan diri Ong Bunting sudah berakar sangat dalam di dalam hatinya. Tapi karena ia tidak ingin ayahnya terlalu berduka, maka dengan terpaksa ia menjawab sambil bersenyum. Ia telah menolak begitu getas, sudah tentu anakmu tidak akan memikirkan dirinya lagi, cuma saja seumur hidupku ini aku tidak ingin menikah, aku ingin melayani ayah untuk selamanya. K. O. Hang terperanjat lalu bertanya. Sudah sebegini lanjut berapa tahun lagi aku bisa hidup. Dan bagaimana kalau aku mati? Sambil tertawa getir Jielan menjawab. Kalau ayah meninggal dunia, aku akan menjadi nikau. K. O. Hang menghela nafas, tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu benar adat anaknya, tidak guna memberi nasihat banyak-banyak, tapi setelah kejadian itu, sifatnya Jielan beruhah banyak. Satu nona muda yang lincah resip, telah berubah menjadi seorang yang pendian dan tidak suka bicara, sekalipun ditanya oleh ayahnya sendiri jawabannya juga pendek sekali. K. O. Hang melihat anaknya makin hari makin kurus, hatinya merasa hancur tapi apa mau dikata sebab pada saat itu ia sendiri juga mendapat sakit. Jielan melihat ayahnya telah jatuh sakit karena memikiri dirinya, diam-diam juga merasa sedih. Maka dengan demikian ia pun tumpahkan seluruh temponya untuk belajar silat, hingga seluruh kepandayan ayahnya ia dapat pelajari dengan mahir sekali. Pada suatu hari, K. O. Hang kembali menanyakan soal dirinya, tapi Jielan hanya menjawab dengan suara hambar. Kalau ayah menghendaki anakmu hidup terus, terserah kepada ayah sendiri untuk memilihkan jodoh untuk anakmu. Ucapan ini telah membuat K. O. Hang terkejut, hingga selanjutnya ia tidak berani mengungkat-ungkat lagi soal perjodohan anaknya, dengan demikian hingga Sin O. Na itu telah lewatkan masa mudanya selama 23 tahun dengan sia-sia. Setengah bulan berselang tiba-tiba si kakek jenggot perak K. O. Hang mengunjungi Bu Kong San, ia mengundang K. O. Hang ayah dan anaknya turun gunung untuk memberi bantuan tenaga padanya. K. O. Hang dan K. O. Hang juga merupakan dua sahabat karib, apalagi K. O. Hang adalah seorang K. O. yang sudah terkenal, maka begitu mendengar ajakan untuk memberi bantuan padanya anaknya merasa tidak enak bila menolak ajakan tersebut, sehingga ia menanyai K. O. Hang siapa-siapa jago tua yang telah diundang. Tatkala K. O. Hang memberi taturkan bahwa derantara mereka yang diundang itu terdapat nama San Tai Beng, K. O. Hang lantas beruhah pucat wajahnya dan lama tak dapat membuka mulut. K. O. Hang merasa heran, lalu menanyakan sebab-sebabnya, maka K. O. Hang tidak sembunyikan isi hatinya. Ia segera menceritakan semua hal icual sehingga terjadi bentrokan dengan sahabat lamanya itu. K. O. Hang sehabis mendengar lain berkata sambil tertawa. Sifat San Tai Beng memang suka main-main, ucapan kita tidak boleh angst benar-benar. Nanti setelah kita selesaikan persoalan keluarga Cie, aku nanti akan turun langan untuk membantu kalian membereskan soal ini. Ong Bunping itu anak paling dengar kata-kataku meski aku tidak berani mengatakan 100% berhasil, tapi ada harapan akan berhasil. K. O. Hang herkata sambil menghela nafas. Jika demikian hendaknya, soal bantu tenaga ini aku tidak bisa ambil putusan sendiri. Aku harus rundingkan dulu dengan anakku agar ku tahu bagaimana pendapat anakku. Dengan terus terang saja, Lanjie setelah ditinggal mati oleh ibunya, telah kumanja sedemikian rupa sehingga sifatnya susah dirubah. K. O. Hang berkata sambil tertawa, Aku akan berangkat lebih dahulu, kau tanyakan pikiran anakmu lebih dahulu, kalau setuju harap supaya lekas berangkat. Sehabis berkata orang tua itu lalu pamitan. Sepeninggal K. O. Hang, K. O. Hang lantas menghampiri karnar anaknya. Tak kala itu J. Y. Lan sedang menyulam. K. O. Hang lalu memberitahukan maksud kedatangan K. O. Hang yang mengajak ke Siang Kecun untuk memberi bantuan tenaga padanya. Ia katakan juga bahwa San Tai Beng dan Ong Bun Ping akan berada di sana. Selama itu ia menanyakan apakah si anak bersedia untuk pergi atau tidak. Sungguh di luar dugaan K. O. Hang, J. Lan ternyata meneritna baik undangan tersebut dengan tanpa ragu-ragu. Maka ayah dan anak itu lantas berangkat hari itu juga menuju ke Siang Kecun, dan kedatangan mereka di Siang Kecun itu tepat pada waktunya yaitu ketika Tong Chin Wee akan melakukan penyerangan pada malam itu. Tak kala San Tai Beng menampak bahwa tetamu yang datang itu adalah K. O. Hang dan anaknya, maka ia pun berdiri lalu menyambut. Sambil tertawa ia pun berkata, Aku tahu kalau aku yang mengundang tentu kau tidak mau datang, maka lebih baik aku tidak mencari penyakit sendiri. K. O. Hang menjawab sambil tertawa hambar. San Tai Hiap terlalu merendahkan diri, kita ayah dan anak adalah orang-orang kasar, bagaimana kau bisa pandang kita, Bukong San adalah sebuah dusun kecil, sudah tentu tidak pantas untuk kau kunjungi. San Tai Beng berkata sambil gelengkan kepala, Tidaknya naurusan sekecil itu kau masih tetap ingat sampai betapa tahun lamanya, aku San Tai Beng benar-benar merasa kagum. Bicara sampai di situ ia lantas menoleh dan berkata kepada K. O. J. L. Sambil tertawa, Bagaimana? Apa kau juga tidak mau mengenali empesunmu lagi? Pertanyaan ini telah membuat K. O. J. L. merasa tidak enak, Meik buru-buru ia memberi hormat sambil berkata, Lan J. memberi hormat kepada San Supe. San Tai Beng tertawa bergelak, Ia menoleh lagi pada K. O. Hang dan mengawasi sejenak lalu berkata, Orang sudah tua semacam kau masih begitu keras kepala, apakah tidak malu dengan anakmu sendiri? Paras K. O. Hang berubah merah, Sebaliknya K. O. J. L. cuma sambut perkataan Seng Supe itu dengan bersenyum getir. Di saat itu, San Tai Beng Bars melihat bahwa K. O. J. L. sedang burung, Hingga hatinya berjekat, Lalu ia menarik K. O. Hang dan mengajaknya keluar, Di luar ia bertanya, Apakah J. L. sudah menikah K. O. Hang diperlakukan demikian? Sangat oleh San Tai Beng hingga sekalipun dalam hati merasa mendongkol tapi ia tidak berani mengutarakannya. Ketika mendapat pertanyaan dari San Tai Beng itu kembali ia ingat nasib anaknya dan ia sendiri, Maka lantas menjawab sereja tertawa dingin. Kau masih berlaga baik hati, Kematian J. L. ada hubung apa dengan kau orang Shisan? San Tai Beng menjawab dengan sungguh-sungguh. Orang-orang dari golongan muda ada mempunyai pikiran sendiri, Mereka dapat berbuat menurut kehendaknya sendiri, Dalam hal ini sebetulnya tidak perlu kita turut campur tangan. Memang urusan di dalam dunia ini sebagian besar tidak mencocoki keinginan kita, Tentang kesulitan anakmu dan penderitaan yang dideritanya selama itu, Meski aku tidak merasakan, Tapi apakah kau tahu nasib apa yang telah dialanda oleh muridmu? Aku sendiri sebagai gurunya juga merasa tidak pantas untuk menanyakan urusan pribadi muridnya sendiri, Apalagi terhadap anakmu, Kalau kau masih ingat dan menaruh dendam soal ini untuk selamanya, Itu terserah kepadamu sendiri.